Intro Petugas Puskesmas Kecamatan Tambak Rejo aktif pantau ketat penerapan protokol kesehatan COVID-19 di seluruh giat TMMD. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir munculnya klaster baru penyebaran COVID-19 di dalam kegiatan TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro di Desang Rancang dan Jatimulyo. Rabu 3 Maret 2021, kegiatan non-fisik pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan TMMD reguler ke-110 digilar di Bali Desang Rancang. Meski wilayah Tambak Rejo termasuk zona hijau dari COVID-19, untuk mencegah adanya klaster baru, Tim Medis Puskesmas Tambak Rejo memperketat penjagaan kepatuhan protokol kesehatan. Dalam kegiatannya, Tim Medis menghibau peserta yang hadir untuk mencuci tangan sebelum masuk, memakai masker, melakukan cek suhu tubuh, dan menghibau untuk tetap berjaga jarak. Danang, Tim Medis Puskesmas Tambak Rejo mengungkapkan, sebagai tenaga kesehatan pihaknya juga ikut serta bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat, terlebih saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Ini kegiatan kita sebagai Tim Medis untuk mengatur protokol kesehatan, jaga jarak, memastikan memakai masker, terus sebelum masuk acara, kita tembak dengan termagan. Untuk mengikuti TMMD ini, menyukseskan TMMD, kita harus bertanggung jawab tenaga kesehatan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Tim Liputan Rati TV memberitakan.